Intro Ya dan kita kembali lagi dalam konsultasi kesehatan live Dan kita disini akan menjawab pertanyaan dari Chandra ya Chandra ya Mungkin bisa kembali dilanjutkan nih pak Oke jadi pertanyaan yang Jawaban yang tadi tentang orang tua saya Orang tuanya dia itu lesbian sedangkan dia itu anaknya Oke kita harus cari Bukan orang tua sunya Kalau dia memang sudah sembuh Oke diasuhnya sama dia Tapi kalau misalnya kelihatannya belum nih Nah orang bisa sama kakeknya Ataupun misalnya sama neninya Ataupun misalnya yang dipercaya Supaya dia tidak mempengaruhi anaknya nanti Soalnya ini juga yang bisa Kayak kemarin aja saya menterapi yang phobia Itu sekeluarga phobia semua kucing Duh Iya berarti itu memang saling ini ya Jadi bukan menularnya itu Bukan menular secara misalnya Kayak HIV ataupun malaria ataupun yang lainnya Tapi karena pola kebiasaan orang tuanya seperti itu Maka dia pun mengikutinya Iya ya sama Mungkin karena banyak masukan kata-kata ya Ih itu mah gini Nah akhirnya dia pun Akhirnya pola biasa sama kucing Nah begitu pun sama Yang lesbian, gay, biseksual yang lainnya pun Bukan menular Kalau kita kontep menular Menular seperti penyakit ya Menular seperti penyakit ya Seperti itu Karena pola kebiasaan Maka dia pun seperti itu Oke Berarti Kita harus tanya dulu Apa sudah sembuh atau belum ya Untuk orang tuanya Baru setelah itu Kalau misalnya memang belum sembuh Boleh dititipkan terlebih dahulu Untuk anaknya Kemudian berarti harus dicerapi dulu dong Iya orang tuanya Baru setelah itu Kita lihat dulu anaknya Apakah memang sudah ada tanda-tanda Atau belum gitu ya Kalau ada tanda-tanda Kita terapi lagi anaknya Nah harus sekalian berarti Biar sembuh Kalau misalnya memang mau sembuh total Oke Pak Zaya Berarti sekarang kita Akan mencoba untuk hipnoterapi Oke boleh Dari teman-teman Situs BTH Gimana nih sistemnya Berarti Pak Zaya Silahkan lanjut dulu ke depan Saya disini Pak Zaya ya Saya ikut pandong Gini ya Sistemnya Ikuti arahan saya ya Oke Teman-teman mau lebih Rajin Mau lebih rajin Mau Mau apa aja nih Mau lebih rajin Lebih pintar Ya Lebih Lebih soleh Boleh Lebih tenang Lebih relax Lebih bahagia Dan lebih bijaksana Oke Lebih tenang Lebih relax Lebih bahagia Dan lebih bijaksana Itu Jadi setelah kita terapi Meskipun beberapa menit Teman-teman akan mencapai Kesuksesan itu Oke Sekarang boleh Ini Tangannya di atas paha Oke santai aja Oke Sekarang Boleh Luluskan tangannya dulu Luluskan tangannya dulu Saya pengen tahu Fokus Tinggal fokusnya teman-teman Tinggal fokusnya teman-teman Kita ada waktu beberapa menit Oke Lihat fokus ke tangannya Lihat fokus ke tangannya Lihat fokus ke tangannya Lihat fokus ke tangannya Sekarang coba tarik nafas yang panjang lewat hidung Kemuskan lewat mulut panahan Tarik nafas yang panjang lewat hidung Kemuskan lewat mulut panahan Teman-teman tahu besi? Baja? Lalu coba Keraskan seperti besi dan baja 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 semakin teman-teman merusak untuk membengkokkan tangannya, semakin sudah semakin berusak untuk membengkokkan tangannya semakin susah coba mr. bengkokkan? susah? semakin berusë, semakin susah susah ya? susah sekarang tarik naفس hembuskan pada saat ingat pada saat menjatuhkan tangannya teman-teman harus tidur dan menutup matanya pada saat menjatuhkan tangannya seperti ini maka teman-teman harus tidur dan menutup matanya jika bangetin,anglatkan kepalanya letih, terlepas layan panjang untuk hidung może sekandang using ngantin maths tidur di dalam, sedang merasakan kenyamanan mesti rzeczywiście sangat nyaman sangat relax sekali sangat nyaman, sangat relax sekali rasa kenyamananlah luar biasa sangat nyaman, sangat relax sekali kita akan menghitung dari angka 10 sampai dengan angka 1 10, bayangkan angka 열 pendingin teman-teman 9, sangat nyaman, sangat relax sekali dan dengarkan sugeti saya 8, bayangkan matanya seperti dilambang yang sangat閒 sekali 7, sangat nyaman, sangat relax sekali dengarkan sugeti saya 6, sangat nyaman, sangat rileks 4, sangat nyaman, sangat rileks sekali 3, 2 Saya merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa Sangat rileks sekali, sangat nyaman sekali 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 Oke, kita akan membawa teman-teman ke tempat yang sangat menyenangkan sekali Yaitu ke sebuah pegunungan yang sangat nyaman sekali Terima kasih Cita-citanya jadi RO, silahkan Kemudian yang cita-citanya pengen jadi Yang lain, pengusaha, boleh Bayangkan Dan teman-teman, Anda semua Bisa mencapai kesuksesan itu Apabila teman-teman harus Bersemangat Siap untuk semangat, siap, kalau siap Anggukkan kepalanya, siap Tarik lepas yang panjang lewat tidur Hemuskan lewat mulut panahan, oke Yang harus teman-teman lakukan, yang harus Anda lakukan Kapanpun dan dimanapun Sekarang, coba teman-teman Kepalkan tangannya Kepalkan tangan kanannya Oke, kepalkan tangan kanannya Oke, kepalkan tangan kanannya Sekarang, curahkan semua masalah Teman-teman, yang susah move on Ataupun yang lainnya, boleh dikepalkan Rasa malas Rasa kecewa, rasa marah Semuanya ada di kepalan tangan kanannya Dan kalau misalnya masalahnya berat, besar Maka kepalan tangannya semakin kuat Semakin kuat, semakin kuat Oke, sekarang bayangkan Di depan teman-teman itu ada sebuah Jurang Ada sebuah jurang yang sangat dalam sekali Dan sekarang, coba Lemparkan masalah teman-teman ke jurang itu Lemparkan Lemparkan jauh-jauh Lemparkan jauh-jauh Coba lemparkan Lemparkan jauh-jauh Lemparkan jauh-jauh Oke, lemparkan jauh-jauh Tarik nafas yang panjang lewat tidur Hemuskan lewat mulut panahan Tarik nafas Kemuskan dan sekarang Coba lepaskan kepalanya Tarik nafas yang panjang lewat tidur Hemuskan lewat mulut panahan Sangat nyaman Sangat relax sekali Sangat nyaman Sangat relax sekali Sangat nyaman Sangat relax sekali Sekarang coba tekan perutnya Tekan perutnya Tekan perutnya Tekan perutnya Oke, boleh tutup matanya Tekan perutnya Tekan perutnya Oke, tekan perutnya Oke, tekan perutnya Oke, pada saat teman-teman punya masalah Yang harus teman-teman lakukan adalah Dengan menekan perutnya Oke, dengan menekan perutnya Seperti ini Maka semua masalah teman-teman itu akan hilang Oke, maka semua masalah teman-teman itu akan hilang Yang pertama adalah tekan perutnya Yang kedua, tarik nafas Dan pada saat menghubuskan nafasnya Teman-teman harus tersenyum Siap? Jika mengerti, angkukan kepalanya Tekan perutnya Tarik nafas yang panjang nafas hidup Humbuskan nafas menurut panahan Dan pada saat menghubuskan nafasnya harus tersenyum Kapanpun dan dimanapun Kapanpun dan dimanapun Jika teman-teman punya masalah, tekan perutnya seperti itu Kapanpun, mau itu siang, pagi, sore, malam Dimanapun Mau itu di rumah, di kampus Dimanapun, teman-teman bisa lakukan seperti itu Anda bisa melakukan seperti ini Anda bisa melakukannya seperti ini Jika mengerti, angkukan kepalanya Misalnya ada tugas berat nih, lakukan hal seperti ini Tekan perutnya, tarik nafas Dan pada saat menghubuskan nafasnya, teman-teman harus tersenyum Luar biasa Alkah lebih baiknya dimulai dengan basmah Dan diakhiri oleh Alhamdulillah Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim, tekan perutnya Tarik nafas, humbuskan, senyum Alhamdulillah Alhamdulillah, enak banget ya Enak banget Coba, sekarang kita akan menghitung dari angka 1 sampai dengan angka 3 1, bayangkan angka 1 di pikiran teman-teman 2, bayangkan angka 2 Oke, sekali lagi Kapanpun dan dimanapun Jika teman-teman punya masalah Lakukan seperti itu Oke Jika mengerti, angkukan kepalanya 3, bayangkan angka 3 Sekarang pada saat teman-teman membuka matanya Teman-teman akan bersemangat Akan ceria Akan sangat bersemangat sekali Oke Dalam hitungan 1, 2, 3 Tarik nafas yang panjang lalu hidung Hemuskan lalu panah dan Sekarang buka matanya Enak ya? Enak ya? Yeay Yang tertidur Ini jadinya tertidur deh Semua ya Pak ya Silahkan Pak Duduk lagi Udah? Udah enak ya? Aduh, kayaknya enakan nih Kalau misalnya seperti itu ya Pak Cuman memang sesinya harus lama ya Kalau misalnya memang ada tujuan-tujuan tertentu Yang ingin dicapai Seperti itu Baik, siapa tadi yang mungkin sudah merasakan lega? Sudah ya Pak? Sudah lega-lega Sudah? Sudah ya Sudah, kenapa? Oke, kalau itu kan Sebenarnya intinya ya Tapi kalau hipnoterapi yang sebenarnya itu bisa sampai 1 jam, 2 jam Itu mulai jadi 30 menit Iya, kalau ini yang singkat banget Soalnya ini enggak sampai 10 menit lah ya Soalnya kita terbatas segmen ya adik-adik Nanti kita harus hipnoterapi lagi di jalur, eh di luar ini Di luar konsultasi tersesat Boleh, boleh Dan kemudian kan Kemarin juga ada yang tanya-tanya boleh Silahkan datang saja ke klinik Vakti Tunasus ada Polihimoterapi Boleh ke Kalau misalnya nanti saya Ke nomor apa saya dulu Harus janjian dulu sama teman mas Oh iya, soalnya enggak standby ya Iya, kadang-kadang enggak standby Atau misalnya kadang-kadang saya hipnoterapi itu lama Boleh kalau misalnya Boleh ibu-ibu catat juga nomor telepon saya juga Di 085-315-089-409 085-315-089-409 Nah, hafal sekali kalau sama hipnoterapi Apa-apa? Oke, terima kasih Pak saya ya Untuk kehadirannya sore hari ini Di studio kami Membahas mengenai hipnoterapi Pada LGBT ya Pak ya Dan untuk adik-adik dari Stikos BT Atasimalaya Terima kasih Sudah hadir ke studio kami Next kita akan ketemu lagi Untuk talk show dengan tema-tema yang lain Pak Zaya Dan untuk pemirsa di rumah Saya harap pada konsultasi kesehatan kali ini Bisa diambil untuk manfaatnya Terutama untuk hikmahnya juga Di rumah mungkin tadi mengikuti dari awal Jika memang pada anggota keluarga Pada teman Ataupun pada kerabat Yang memang ada Ciri-ciri tadi ya Ciri-ciri yang sudah kita sebutkan Untuk LGBT ini Bisa datang untuk ke Pak Zaya Dengan cara hipnoterapi Dan saya P.P. Diskawati Harus pamit undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih.